Dia tuh warnanya kayak gini, tapi begitu kita aplikasiin di wajah, beneran transparan, gak ada warnanya gitu Ya tuh, ya tuh Kalau kamu termasuk orang yang males pake sunscreen gara-gara takut white cast, mukanya minyakan, dan juga males reapply, sunscreen ini adalah jawabannya Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel Aku Rato Adelia, dan di video kali ini aku bakal review sunscreen terbaru dari Wardah, yang ini namanya UV Shield Light Meat Sunstick Kalau kalian penasaran, tonton terus sampai akhir ya Tanpa berlama-lama lagi nih, aku langsung aja apply di wajah aku ya Dia tuh warnanya kayak gini, tapi begitu kita aplikasiin di wajah, beneran transparan, gak ada warnanya gitu Ini aku fokusin dulu, beneran Langsung aja ya applyin, aku seklop-in lagi Nah ya, beneran gak ada warnanya nih Tuh, lihat Oke, kayak gini ya Terus tadi, kalau misalkan kalian masih takut sunscreennya minyakan, atau sunscreennya kayak ladang minyak gitu Ini tuh enggak ya, ini tuh dia matte finish gitu Sama walaupun, tuh, lihat tuh, 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 gak ada warnanya sama tali By the way, ini aku gak pake apa-apanya di wajah Aku cuma pake alis sama bibir Tuh, gak ada warnanya Tuh Gimana nih, gak keliatan Tuh, gak ada ya Tuh, aku, padahal aku udah pake berlayer-layer Terus tadi kalau misalnya kalian takut sunscreen kalian tuh berminyak, ini tuh gak berminyak sama sekali Karena dia tuh finishnya matte, kalian juga bisa lihat sendiri Kulitnya kering, kulitnya berminyak, ini bakal cocok banget karena dia matte finish gitu Jadi gak bakal kayak kilang minyak atau apapun Oh iya, aku lupa ngasih tau kenapa dia tuh gak bakal ngebuat kulit kita kayak kilang minyak seiring dengan berjalannya waktu Itu tuh karena dia mengandung sebum absorber gitu Jadi dia bisa ngekontrol sebum atau keluarnya minyak kita Jadi dia gak bakal ngebuat kulit kita kayak kilang minyak after hours of using this Terus dia juga bisa dipake untuk semua jenis kulit ya Jadi mau kulitnya berminyak, normal, kering, sensitif, itu tuh bisa Karena dia juga udah terbukti cocok untuk semua jenis kulit, bahkan kulit sensitif Nah ini dia packagingnya, packagingnya lucu banget Dan ukurannya tuh kayak minimalis gitu lah, enak di tangan, bagus banget Terus ini kalau aku buka, nanti kalian tuh bakal dapet kayak stoppernya gitu Jadi dibuka aja, kayak gitu Dan kalian produknya dapet se... Ntar aku keluarin semua dulu Jadi nanti produknya kalian kira-kira dapetnya segini Aku saranin nanti si putih-putih ini jangan dibuang Karena gak apa-apa biar tetep ada atasannya aja kayak gini Takutnya nanti produknya bisa nempel ke bagian dalam ini Jadi kalau disimpannya kayak gini Lucu banget ya Nah kapan sih sunscreen ini dipake? Nah sunscreen ini dipakenya di pagi hari Jadi kamu cuci muka, terus pake toner, pake serum, pake day cream atau moisturizer apapun Barulah kamu pake sunscreen Habis pake sunscreen, boleh pake makeup dan lain-lain? Boleh Jadi urutannya kayak gitu ya Ini di screenshot aja Kalau dilihat dari SPF-nya, dia itu SPF 50 PA++ Jadi dia termasuk high protection sunscreen Tapi yang bisa dipake setiap hari Keunggulan lainnya, dia itu 0% alkohol Terus ada broad spectrum protection Jadi gak cuma ngelindungi dari sinar UVA, UVB Tapi dia juga ngelindungi dari blue light Yaitu sinar yang ngebuat kulit kita kusam Bisa berasal dari matahari Ataupun gadget kita Kayak hape, laptop kayak gitu-gitu Jadi dia juga bisa ngelindungi dari blue light Gak cuma itu aja Tapi dia juga sweat proof dan juga waterproof Jadi tahan keringat dan juga tahan air Tapi tetep masih bisa ya dipake untuk wudhu Sekarang udah tahun 2021 Kalau misalnya kalian belum pake sunscreen Jujur menurutku kalian ketinggalan banget Karena menurutku sunscreen ini semacam beauty investment Atau investasi kecantikan yang jangka panjang Jadi tuh karena mungkin kalian belum sadar Tapi sun damage is real guys Jadi matahari tuh bisa nyebabin banyak hal buruk lah Kepada kulit kita Jadi penting banget untuk ngejaga kulit kita tuh Dari dampak buruk sinar matahari Walaupun manfaat matahari juga banyak ya Tapi terhadap kulit itu Matahari punya dampak buruk Jadi bener-bener perlu banget dijaga Apalagi untuk mencegah keriput Tuh keriput gak tau kan Keriput juga disebabkan tuh gara-gara si matahari Terus kayak flag hitam Atau freckles-freckles Sun spot gitu Itu tuh karena si matahari Dan yang liciknya lagi Semua tanda-tanda penuaan itu tuh Gak bakal kita liat sekarang Gak bakal kayak Gak bakal kayak tiba-tiba kita liat gitu Oh kita di bawah matahari Terus kita keliatan Itu tuh enggak Tapi tuh sekitar 20-30 tahun Dari sekarang baru keliatan Makanya menurutku Pake sunscreen tuh penting banget Buat beauty investment Percayalah nanti Minimal nih 5-10 tahun ke depan Your skin will thank you Karena udah pake sunscreen Jadi gak usah mikir-mikir lagi ya guys Beli atau enggak sunscreen Itu tuh bukan yes or no question gitu Tapi jawabannya adalah Udah harus banget beli sunscreen Terus buat kalian yang males Re-apply sunscreen Gak ada alasan itu lagi Karena ini literally tinggal kalian Kayak gini aja tinggal kalian apply aja ke wajah kalian Gak perlu ngapa-ngapain Bener-bener tinggal apply aja Tapi kalo misalkan kalian pake makeup Itu mungkin nanti kayak blush Atau foundationnya tuh Ya namanya juga disentuhin ya Bakal nempel ke si sunstick ini Tapi waktu kalian apply Dia tuh kayak gak bakal Too much ngegeser Makeup kalian itu Enggak Karena ini tuh sesmooth itu glide-nya Kan mungkin sunscreen lain kayak Agak susah digeser gitu kan Nah ini tuh bener-bener smooth glide banget gitu Tuh kalian liat ke situ Selicin itu Dia smoothnya Eh selicin itu Dia nge-glidenya Apa sih glide tuh Makeupnya mungkin nempel Tapi makeup kalian insya Allah gak bakal kegeser Atau rusak atau kayak gimana Ini aku kasih close up-nya lagi Aku mau ngeliatin aja ke kalian Kenapa aku segitu cintanya sama sunscreen ini Karena Kayak gak pake sunscreen Ini karena Semua keluh kesah kita Pas pake sunscreen Itu tuh kejawab sama si sunscreen ini Gak ada white cast Matte finish Gak berminyak Gak kayak kilang minyak sama sekali Terus Gampang buat reapply-nya Jadi gak usah Pake tangan Di gini-giniin lagi Cukup di Gitu udah selesai deh Ini sekali lagi aku swipe lagi Biar kalian tau Dia tuh bener-bener gak ada white cast Transparan Nih Tuh Gak ada apa-apa Sampai gini ya Tuh Gak ada apa-apa Gampang banget Pokoknya udah ya Gak ada lagi alesan Males pake sunscreen Karena sunscreen ini tuh udah sebagus itu Dan dibandingkan sunscreen-sunscreen lain Dia ini tuh termasuk yang affordable Kalian bisa langsung beli Ini aku udah kasih link-nya di description box Jadi tinggal kalian klik aja Oke I think that's all for today's video Semoga video ini bermanfaat Sekali lagi Kalo misalnya kalian mau beli produknya Aku udah taruh link-nya di description box Jadi tinggal kalian klik aja disitu Don't forget to like Subscribe Dan juga kalo misalnya kalian ada pertanyaan Boleh banget dituliskan di kolom komentar Nanti bakal aku jawab Thank you so much for watching I'll see you in the next video Bye Oh iya Jangan lupa nonton video aku yang lainnya Subscribe Sampai jumpa